Contoh untuk ayam pembesaran dan indukan itu mungkin ada sedikit berbeda Kemudian untuk DOC juga berbeda Kemudian ini yang banyak juga ditanyakan Untuk DOC, dari sejak umur berapa ayam itu diberikan pakan fermentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera ya bos Balik lagi di channel kita bakal peternak Dan terima kasih buat sampai yang sudah klik video ini Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share Ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu Baiklah bosku kali ini kita akan bersharing tentang Pakan ayam kampung Jadi lebih kepada apa saja sih pakan ayam kampung Yang tidak boleh diberikan ke ternak kita Jadi ini banyak sebenarnya yang ditanyakan oleh sahabat bapak Maupun rekan peternak Pakan seperti apa sih terutama khusus yang masih baru belajar Membuat atau mengolah pakan adukan fermentasi ya Di sini banyak sekali yang masih bingung Dan kemudian mengenai takaran komposisinya Kalau komposisi dari dulu saya sudah sering katakan bahwa komposisi pakan itu tergantung atau menyesuaikan pada kebutuhan si ayam Contoh untuk ayam pembesaran dan indukan itu mungkin ada sedikit berbeda Kemudian untuk DOC juga berbeda Kemudian ini yang banyak juga ditanyakan Untuk DOC Dari sejak umur berapa ayam itu diberikan pakan fermentasi Kalau saya itu dari umur 2 hari bos Dari umur 2 hari itu sudah saya berikan pakan fermentasi Berupa pur plus dedak jagung fermentasi Hanya saja saya memberikan pantangan untuk pemberian dedak, polar dan lain sebagainya Nah ini juga khusus DOC ini yang pertama Di usia di bawah 30 hari Dari 2 hari sampai 30 hari itu tidak boleh sama sekali diberikan bekatul, dedak, polar dan lain sebagainya Selain 2 hal Selain 2 hal yaitu pur dan dedak jagung Itu pun kita fermentasi Tujuannya untuk apa di fermentasi? Tujuannya itu untuk memudahkan DOC atau anak ayam ini untuk mencerna Oke untuk ayam secara umum Pantangan yang diberikan yang tidak boleh diberikan ke ayam itu adalah pakan kadaluarsa Biasanya kalau kita beli yang karungan ya pur yang karungan itu Itu biasanya tertera itu pakan kadaluarsa Dan biasanya secara fisik itu akan terlihat bos Secara fisik dia akan terlihat menggumpal ya Terutama yang biasanya bertumpuk-tumpuk di gudang Itu akan terlihat jelas kalau pakan itu sudah tidak baik untuk ayam Dan biasanya untuk pada saat cuci gudang Atau biasanya agen-agen penjual pakan ayam ini ya Biasanya dia akan menjual murah Cuci gudang lah ibaratnya itu Dia akan menjual murah bahkan separoh dari harga Nah ini yang perlu kita hati-hati Nah kemudian yang kedua adalah pakan basi Pakan basi rusak berbau itu sebenarnya tidak boleh diberikan ke ternak Dan banyak sekali resiko-resiko yang akan kita hadapi bila kita memaksakan untuk memberikannya ke ayam kita Ya kemudian untuk pakan basi juga seperti itu Dan ini yang akan berakibat patal ayam kita akan mengalami yang namanya keracunan Kemudian yang terakhir yaitu pakan berjamur Nah pakan berjamur ini biasanya kalau kita di pur ya Purnya biasanya itu ada yang terlihat jamur warna abu-abu Kalau biasanya di pakan kering itu umumnya yang timbul adalah jamur abu-abu Nah jamur abu-abu ini sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh ayam kita bos Biasanya di pakan-pakan kering Kemudian kalau di pakan basah itu biasanya akan timbul jamur oren Kayak kemarin kan ada beberapa kegagalan dari teman-teman peternak ya Dia gagal dalam mempermentasi Apakah dibuang? Tidak Sayang kalau dibuang Sebaiknya diulang Itu tidak masalah bos diulang Jadi pakan fermentasi yang gagal pengolahan fermentasi yang gagal itu masih bisa diulang kembali Selama dia tidak berjamur oren Karena jamur oren ini itu racun-beracun itu bos Nah kemudian next Untuk pakan seperti nasi aking Eh nasi sisa ya nasi sisa yang basah itu Apakah bisa diolah menjadi pakan? Bisa Ya bisa dengan catatan kemarin seperti sudah saya contohkan Yaitu dicuci dulu Dicuci artinya mikroba yang mikroba pembusukan itu Bakteri pembusukan itu dicuci Kemudian disaring Dan kasarannya itu dipermentasi Tujuannya untuk memperbaiki kembali Nah kemudian baru kita Permentasi Setelah dipermentasi baru bisa diberikan ke ayam Nah jadi itu saja bos ya Pakan-pakan yang tidak boleh sama sekali diberikan ke ternak kita Terus khususnya ayam kampung Jadi walaupun kita Tujuannya untuk menghemat pakan Tidak semua pakan ayam itu Baik untuk ayam Terutama yang sudah rusak Benar-benar rusak Di antaranya tadi yang pertama adalah Kada luarsa Sudah menggumpal ya Menggumpal Kemudian berbau Kemudian yang kedua dia basi Membusuk Ya kemudian yang ketiga Dia berjamur Terutama jamur oren dan jamur abu-abu Dan jamur oren ini Biasanya terdapat di pakan basah Dan jamur abu-abu Biasanya terdapat di pakan kering Oke Itu saja dulu bos video kita kali ini Semoga informasi ini bisa Bermanfaat Dan semoga lagi Kehadiran bakal peternak Di tengah-tengah peternak-peternak Indonesia Bisa memberikan Inspirasi dan motivasi Untuk terus beternak skala rumahan mandiri Sekian dari bakal peternak kali ini Sampai jumpa di video-video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sukses bos Sampai jumpa di video-video ini Terima kasih